Jangan lupa, mencet like, subscribe, lonceng, dan like Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar nilai tempat lambang bilangan 1.986, pelajaran yang lalu kalian sudah bisa membaca bagaimana 1.986 Kita mengingat lagi, nah dari sebelah kanan angka pertama itu menempati angka satuan Angka kedua dari sebelah kanan itu menempati puluhan Angka ketiga dari sebelah kanan itu menempati ratusan Dan angka yang keempat dari sebelah kanan itu menempati ribuan Nah kemarin kamu sudah bisa membaca yaitu 1986 Kita mengingat-ingat lagi, nah ribuan itu cirinya nolnya 3 Ratusan itu cirinya nolnya itu ada 2 Sedangkan puluhan itu cirinya nolnya ada 1 Sedangkan satuan tidak mempunyai nol Sebagai contoh yang ada di buku 904689 Dan angka 912 Nah 904 Diuraikan empatnya itu satuan cuma 4 ruang Nolnya cuma 0 Nah 9 itu di angka ratusan maka nolnya tambahin 2 Jadi 900 Nah begitu pun dengan angka 689 Dengan cara yang sama Nah maka kamu pun bisa mudah untuk mengerjakannya Ini sesuai dengan di buku kalian ya Nanti tinggal dipahami dan dipindahkan Jadi 9 8 yaitu puluhan ditambahin 0,1 6 yaitu menempati ratusan Jadi tinggal ditambahkan 0,2 Nah begitu pun soal yang ini 912 Ya satunya itu 10 puluhan Sedangkan angka 9 itu menempati ratusan Dan 2 adalah 1 Demikian Nah baik sekarang kita akan belajar penjumlahan bilangan Bagaimana menyatakan suatu bilangan Menyatakan penjumlahan suatu bilangan Nah ini 3351 ditambah 1.108 Cara panjang itu adalah diuraikan Kalian sebelumnya sudah bisa menyatakan bahwa itu adalah 3351 dan 118 Maka diuraikannya adalah 3350 ditambah 1 Kemudian 1000 ditambah 100 0 dan 8 Nah inilah cara panjang Setelah ditulis seperti ini Nanti dijumlahkan arahnya itu ke bawah 1 ditambah 8 50 ditambah 0 300 ditambah 100 3000 ditambah 4000 Nah disusunnya ke bawah Setelah diuraikan secara panjang Maka ditulis 4459 Sehingga kalau dikumpulkan menjadi 1 adalah 4.459 Itu cara panjang Bagaimana cara pendeknya Nah maka cara pendeknya itu Ditulis susunnya itu ke bawah Setelah ditulis susunnya ke bawah Tinggal atas dengan bawah itu ditambahkan 1 ditambah 8 9 5 ditambah 0 Itu adalah 5 3 ditambah 1 adalah 4 Dan 3 ditambah 1 adalah 4 Maka cara pendek Cara panjang pun Inilah hasilnya sama Itu kalau soalnya belum menyimpan Di buku kamu seperti ini Adalah contoh menyimpan Nah contoh gini Nah 5 ditambah 8 5 ditambah 3 adalah 8 4 ditambah 8 adalah 12 Maka nyimpannya 1 Nah sekarang 3 ditambah 3 ditambah 1 Nah hasilnya adalah 7 Nah kemudian 2 ditambah 3 Hasilnya adalah 5 Nah anak-anak demikian Ini soal menyimpan Untuk yang lainnya Kamu bisa mengerjakan Selamat mengerjakan Nah anak-anak dalam kesempatan ini Menemukan pasangan bilangan Menemukan pasangan bilangan itu Sama saja dengan Berapa Itu Ditambah berapa Hasilnya berapa Atau pengurangan pun boleh Hitungan mundur Nah ini yang ada di Buku tematik Di sananya 5000 Di bawahnya itu 4000 Nah di bawahnya itu 4000 Pasangannya berapa Yang hasilnya adalah 5000 Maka itu adalah 1000 Nah 4000 ditambah 1000 Hasilnya 5000 Nah itu pasangan Nah kemudian Kalau misalnya ini Ini titik-titik kosong bebas Misalnya Bapak tulis 2000 Maka yang di samping kirinya adalah 3000 2000 tambah 3000 5000 Kalau Bapak tulis 2500 Dengan cara yang sama Maka di sebelah kirinya pun 2500 Kenapa 2500 tambah 2500 5000 Bagaimana kalau 500 Maka di samping kirinya itu adalah Supaya hasilnya 5000 4500 Maka anak-anakku Yang sebelahnya Dengan cara yang sama Kamu bisa Nih Ada soal cerita Yang tentang penjumlahan begini Nomor satu itu Nah Pak Ahmad Memiliki peternakan disana Yang pertama hasilnya itu 2450 Nah hari kedua itu adalah 2680 Maka berapakah totalnya Ini tinggal dijumlahkan Dengan susun ke bawah 2450 2680 Maka tinggal ditambahin saja 0 tambah 0 Hasilnya itu 0 5 ditambah 8 Hasilnya itu 13 3 Nah satunya itu kan Kamu sudah belajar Nyimpen 1 Taruh di atas Nah 1 ditambah 4 Ditambah 6 6 tambah 4 10 Tambah 1 11 Nah 11 1 ditulis Nah satunya lagi Simpen di atas Nah 2 ditambah 2 4 tambah 1 Itu adalah 5 Jadi totalnya itu adalah 5130 Butir Nah baik anak-anak Untuk soal nomor 2 3 dan seterusnya itu Kamu bisa mengerjakan Demikian Kita belajar Pengurangan Atau istilahnya Selisih Di sub Tema yang keempat ini Nah misal 7589 Dikurangi 4353 Nah 7589 Dikurangi 4353 Nah caranya Cara yang paling gampang itu Disusun ke bawah 7589 94353 Nah dikurangi Nah tinggal 9 dikurangi 3 Itungannya mundur Nah ya Nah 9 dikurangi 3 Itu adalah 6 Jadi 3 di jari 9 8 7 6 Kemudian 8 dikurangi 5 Jarinya 5 Itu mundur 8 Kurang 5 Berarti 7 7 6 5 4 3 Nah kemudian Itu mundur lagi 5 dikurangi 3 5 kurang 3 Hitung mundur 3 Di jari 5 4 2 3 2 Nah kemudian 7 dikurangi 4 Hitung mundur lagi 4 di jari 7 Berarti 6 6 5 5 4 3 Maka ditulisnya 3 Anak-anakku Kalau memang belum mengerti Nanti ditanyakan Keguali kelasmu Bagaimana cara Menghitung mundur Tapi kalau kamu sudah bisa Ya Alhamdulillah Nah ini adalah Contoh yang Tidak menyimpan Nah ada di halaman 107 itu Cerita Dalam bentuk cerita Tapi menyimpan Nah inilah buku tematik ini Nah sebagai contoh Nah ini 5 dikurangi 4 Hitung mundur 5 dikurangi 4 Dengan cara yang sama Itu hasilnya 1 Nah sekarang 1 dikurangi 2 Tidak bisa Maka minjem Nah ini minjem nih Nah minjem dari angka 9 Maka 9 nya berubah menjadi 8 Nah 1 nya berubah menjadi 11 Nah 11 dikurangi 2 Pakai hitung mundur 11 Adalah 11 10 9 Nah jadi makanya 9 Kemudian 8 dikurangi 3 Hitung mundur Hasilnya 5 Nah begitu pun Dengan 8 dikurangi 3 Hitung mundur Hasilnya 3 Demikian Terima kasih Gethung Terima kasih.